Pemirsa memperingati hari pangan sedunia, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi gerakan gastronomi yaitu seni pengolahan makanan. Keunikan pengolahan bahan makanan lokal menjadi landasan gerakan gastronomi tersebut yang bisa berpengaruh positif pula pada sektor pariwisata. Diharapkan dengan gerakan tersebut ketahanan pangan terjaga, inflasi turun, dan pertumbuhan ekonomi jabar naik. Memperingati hari pangan sedunia, berbagai produk pangan baik murni maupun olahan digelar di Kiara Arta Park, Bandung, selasa 8 November 2022. Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar, Ipong Witono pun menyatakan melalui gelar pangan tersebut, Jawa Barat menginisiasi gerakan gastronomi yaitu kembali lagi kepada olahan makanan atau pangan yang berasal dari tradisi lokal. Jawa Barat menginisiasi gerakan gastronomi. Kembali lagi kepada makanan atau dukungan pangan yang memang berasal di dalam tradisi kita. Jadi gerakan gastronomi ini tidak mungkin bisa berjalan kalau hanya diinisiasi sebagai kebijakan ekonomi. Sementara itu, PLT Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar, Bambang Pramono mengungkapkan, gastronomi menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, selain pengolahan pasca panen hingga ekspor. Dirinya pun berharap, meski telah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi secara tahunan, Jabar tidak menjadi lengah. Pemprov dan berbagai instansi terkait di Jabar harus terus memikirkan upaya pengendalian inflasi, diantaranya dengan terus menggerakkan petani milenial, upaya menghadirkan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, hingga kelancaran distribusi pangan pun sangat penting dilakukan. Nah, penurunan dari barang-barang pangan ini tetap harus kita monitor. Jangan sampai produsen, para petani, terus merasa, wah kalau turun-turun saya rugihan gitu kan. Nah, itu. Ini salah satu bentuk mendatangkan SEP bahwa istilahnya dalam KPD itu gastronomi. Bagaimana keunikan pengolahan makanan lokal bisa menjadi suatu jenis makanan yang ini bisa dilingkan, harusnya bisa dilengkapkan kepada pariwisata. Kan ada opera, ada macam-macam. Nah, seperti itu sangat bermanfaat untuk saya. Pastinya tidak hanya ini, kalau barang banyak, pasca panen itu juga penting kan. Produksi pasca panen, di sana bisa ada penerapan teknologi dan pemasaran ya kan. Tapi di sini mungkin baru sampai kepada bagaimana pengolahannya gitu. Begitu, makanya dikaitkan dengan gastronomi ya. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pun menyatakan, saat ini inflasi secara nasional pun turun, seperti halnya jabar. Ketersediaan pangan hingga akhir Desember 2022 pun dipastikan aman. Namun, Indonesia jabar khususnya perlu mewaspadai kenaikan harga jelang akhir tahun. Minus 0,25 persen. Sehingga inflasi nasional bulan Oktober diperkirakan 5,99 persen. Kemudian, justru dari proyeksi-proyeksi itu, hari ini kita bisa menikmati inflasi itu turun, menjadi 5,71 persen. Bagi saya ini merupakan prestasi yang sangat baik, namun sekali lagi kita harus tetap fokus, waspada, dan menjalankan berbagai ekstra effort, tentunya kalau di Jawa Barat, bersama dengan tim pengendali inflasi daerah, Pak Wagum. Gelar pangan tersebut tak hanya dilakukan di kota Bandung, tapi juga di beberapa kota, kebupaten lainnya di Jabar. Karenanya dalam peringatan Hari Pangan Sedunia tersebut, pemerintah Provinsi Jabar pun meraih rekor muri karena mengadakan gelar pangan murah serentak di lokasi terbanyak. Budi Hartati, Bandung TV